Ini duit zaman dulu masukin ke celengan Uh ada tulisannya Zaman Hindia Belanda Katanya disini sepatunya bagus Produksi lokal Produksi lokal itu penting Solo Intro 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 Halo! saya sekarang lagi ada di rumah rakyat kota Mojokerto Wah Selamat Siang Siang Agak supri Beliulah yang membawa ke sini Ke Pendopo Bapak Wali Kota Nah ini adalah Mbak Sintia Pengelola museum Nah museumnya itulah Yang membuat pameran disini semuanya Nih Bersama Wali Kota Mojakerto You should see Lakukan disini tuh untuk Mengkembalikan lagi Semangat ayo menabung Ayo menabung Cocok buat anak muda Menabung untuk nikah Ya enggak sih Terus-terus Selain dengan esensi nilai Ayo menabungnya baik Untuk kita anak muda Maupun anak-anak yang masih kecil Anak sekolah Kita juga mengangkat semangat Pengrajin seniman Karena di momen covid seperti ini Mereka belum ada ruang Kesubitan Ya kan Nah dengan adanya kegiatan Pameran di rumah rakyat ini Ini kita berusaha untuk Mengambil komitmen Terus ya tuh kan Bahwa rumah rakyat ini Bisa jadikan tempat Teman-teman itu untuk berekspresi Makanya pameran ini rutin Yang diadakan per bulan Ibu Iya 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 Diganti-ganti terus koleksinya Macem-macem Kemarin ada hari dongeng Boneka siunyil yang dipamerkan Oke Kemudian ada kemarin Hakartini Kunde-kunde Jawa Bali Kunde-kunde Jawa Bali Berasa Kemarin hari Pancasila Dan hari Kleren Soekarno Kita pameran Kayang kulit Pancasila Proses pembuatan Pancasila tuh Bagaimana sih Sejarahnya Respon masyarakat gimana Sejauh ini Karena memang ini masih covid Gitu kan Jadi kesulitan terbatas Tapi kita tidak berdiri disitu Karena kita virtualkan Kita online kan Dengan Sosial media di instagram kami Musim Bebekwayang Maupun di sosial media ibu Yang setiap bulan rutin Membuat video Mantap Sambil membuat Ucapan selamat Dan ini langsung Mangat Ini kita Menjadikan Kota Mojokerto Kota bumi Majapahit Ini duit zaman dulu Masukin ke celengan Uh ada tulisannya Zaman Hindia Belanda Abad ke-14 Celengan bulat Majapahit Hai sekarang udah nyampe Di Mojokerto Dan Kita ketemu sama teman-teman Nasdem Hai Hai Nih Terima kasih banyak waktunya Sekarang lihat dulu view yang sebelah sana Selamat pagi dari Kota Mojokerto Ini dia sarapan pagi ini Seneng banget Udah Dikirimin Sarapan pagi-pagi Uh kayaknya itu rawon deh Enaknya Let's eat Hi Aku lagi di tempat onde onde paling terkenal di Kota Mojokerto Namanya Namanya Enchunala Onde-onde Enchunala Liatin Ini jadi lagi digoreng Uff Onde-onde wanginya enak banget Saya sabar pengen coba Caranya terkenal Ada rasa original Coklat Kejur Kejur Duren Dan berbagai macam lainnya Tapi memang pesannya yang original aja Jadi liatin itu tempat wajahnya aja Ceper beda banget Konfornya itu pun beda sendiri Yang bikin ya Memang konfornya disitu Buat Menggorengnya aja Sunray-nya itu pun beda Aku disamput di depan kaca aja Biar enggak Biar enggak kena minyak Ini onde onde yang mau digoreng Oh nasnya minyak ini Baru bang dicemplungin Tuh baunya wanginya Pindah-pindah Boleh potang aja Kalau Aku enggak tekan Pak tak bumerang ya Pak Boleh-boleh Maaf ya Eh Pak itu Kak Ini ada Kurang pakai kekuatan Banyaknya langsung sampai hidung aku Mau makan sampai makan kerupuk Oke Barusan Aku makan kerupuk khas Mojokerto Ini baca nih Kasava Kerupuk kasava pedas manis Enak loh Geruknya Pak Lalu sekarang aku akan makan onde-onde yang tadi aku goreng Ini gue kisahnya gue goreng padahal numpang goreng doang Nama onde-ondenya Bo'lim Bo'lim Mari kita coba Resep tahun 1929 Ini original kan? Bukan buranya Bukan yang rasa-rasa Karena rasa-rasa yang dulu pernah ada Gak jadi makan Gak jadi makan Rasanya gak jadi makan Karena rasa yang dulu pernah ada Masih panas Kak Panas sudah kegiri Yang kegiri baru kulitnya aja Masih mudanya Ini Hmm Sih Sih Tidak Tidak Sih Sih Panas bos tapi enak 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 banget Rasanya itu Buat lidah saya yang lidah Jakarta Yang ngecep-ngecep rasa dimana-mana Rasa ini itu pas dengan semua rasa Jadi ini paling cocok Dimakan bareng banyak minuman Teh, kopi Mau banyak gulanya Mau tawar Atau jamu ini enak Jadi di lidah itu Palet di lidah itu tidak terkontaminasi Banget sama ini Jadi minum yang lain tuh oke Ngomongnya profesional Fiks onde-ondenya enak Gigitan Yang ditelan terakhir itu yang paling enak Sangat rekomendasi Untuk mencoba onde-onde Bojokerto Alamannya di Jalan Empunala Nomor 43 Kamu springshot aja Biar kamu bisa kesini Waktu kamu cepat sekolah Akan nomor telepon Sekarang lagi Ke sentra Pembuatan sepatu Di Mojokerto Katanya di sini Sepatunya bagus Produksi lokal Produksi lokal itu penting Produksi lokal itu penting Ini dia pentangnya Ini dia pentangnya Ini dia pentangnya Ini adalah bakso langganan ibu wali kota Mojokerto Yang jualan Ayu lagi Namanya siapa Kak? Intan Halo Kak Intan Halo Ini dia pentangnya Ini dia pentangnya Saudara-saudara Waktunya kita makan Iyanaknya 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 Ini simple Bisa juga tambahin campur Tapi saya gak mau ya Rasanya itu pas Buat sore-sore Ya selesai juga Perjalanan kita di kota Mojokerto Saya belajar banyak hal Dari kota Mojokerto Dimana dulu ada Majapahit berpusat Jadi ada museum Museum wayang Sayang banget gak sempat masuk Karena lagi libur Lalu makan banyak banget Kuliner Rawon Terus sob buntut Lalu bakso Onde-ondenya paling enak sih Ketemu Ibu Wali Kota Dan Pak Wali Kota Jadi Senang ya Bisa tahu Rencana ke depan Di kota Mojokerto Menjadikan kota ini Jadi aku tahu bahwa Pariwisata yang Oke banget Proyeksinya Di tahun 2002 Akan ada Lokasi pariwisata Yang lebih besar Dan lebih banyak Di sini Jadi stay tune Teman-teman Kalau mau wisata Ke Jawa Timur Bisa datang ke Kota Mojokerto Sampai ketemu lagi Di kota berikutnya Halo kakak-kakak hebat Jadi ini hari Ketiga Pelaksanaan PPKM Darurat Jadi aku lepas masker Untuk part ini Buat ngasih tahu Bagaimana perjalanan Di Jawa Timur ya Jadi memang Semua tempat Berusaha Menahan diri Supaya gak keluar Jadi kelihatan Dalam traveling Kalau ada yang pengen tahu Gimana pengalaman travel Selama PPKM Pengalaman PPKM Mikro Jadi Memang diperlukan Bukti vaksinasi Minimal satu Nah kalau misalnya Gak punya bukti Surat vaksin Ternyata bandara itu Menyediakan Vaksinasi gratis Di bandara Jadi mungkin bisa datang Empat jam sebelum Penerbangan Lalu ada Surat Harus PCR dulu Berarti kayak PCR paling gak H-2 Sebelum Penerbangan Supaya kalau apapun Hasilnya ternyata Tidak sesuai diharapkan Tiketnya itu bisa dibatalin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati